...budaya bangsa, jadikan ia sebagai penggerak bagi... Dalam beseprah, para hadirin duduk secara berkelompok mengelilingi hidangan yang telah disediakan. Di masa lalu, beseprah diselenggarakan Sultan yang berkuasa sebagai jamuan persembahan rakyatnya. Jamuan tersebut menjadi simbolisasi, harapan dan doa yang dipanjatkan oleh Sultan agar dapat menjadi pimpinan yang selalu mengayomi masyarakat. Acara itu pun sebagai perlambang keinginan Sultan untuk membaur dan merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Meski secara politis, Kesultanan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura tidak lagi memerintah warga Kutai, nilai-nilai itu tetap dilestarikan oleh pemerintah Kabupaten. Jika dahulu pihak Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura menyuguhkan aneka hidangan bagi masyarakat, maka kini hidangan tersebut disediakan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Bapak-bapak yang pasti mengenalkan bahwa rakyat kukar itu ramah, ya kan? Rakyat kukar itu ramah, terus kita tuh antara birokrasi dengan pemerintah, dengan yang lainnya itu harus saling kerjasama, itu yang ingin kami hambaikan. Dan kalau belimbur itu kan sebenarnya ada juga yang menakutkannya gitu ya, karena takut dilempar dan segala-galanya. Tapi khusus ikutan etat negara insya Allah kita menjamin begitu. Beseprah memang melambangkan kesejajaran antar berbagai kalangan masyarakat. Secara pemaknaan, Beseprah berarti duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Penyelenggaran ini setiap tahunnya dapat dimaknai sebagai ajang rasa persaudaraan warga Kutai dan mempererat silaturahmi antara sesama. Tradisi ini juga terdapat pesan moral, yakni bahwa seorang pimpinan haruslah dekat saat membaur dengan semua rakyatnya. Menurut saya Beseprah ya, Beseprah itu menarik ya. Mungkin ini salah satu ajang daya tarik buat wisatawan, buat pada datang ke Kutai ini. Seperti itu mungkin semakin ke sini harus semakin lebih meriah mungkin ya. Saya pikir ini adalah festival yang sangat bagus, dan kami sangat bangga untuk menerima ini. Adakah Anda gembira di sini? Oh benar, kami sangat gembira. Dan terima kasih kepada semua orang-orang dan orang-orang di sini. Terima kasih peserta IEFAP hingga masyarakat kabupaten tertua di timur Borneo ini. Dari Kutai Katanegara, Feru Zabadi melaporkan.